Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini, aku ingin berbagi resep ke teman-teman semuanya Cara mengolah tahu yang enak banget Kebetulan saya punya sisa 3 kotak tahu putih Sebelum menonton, silakan di klik terlebih dahulu ya tombol subscribe-nya Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian gak akan ketinggalan Terima kasih, selamat menonton ya Semoga kalian suka Pertama, siapkan 3 kotak tahu putih Boleh pakai 5 kotak juga jika ada Selanjutnya, kita hancurkan ya Usahakan tahunya tidak asem Jika terlalu asem, teman-teman bisa rendam menggunakan air hangat sebentar Lalu ditiriskan Ini kita hancurkan sampai tekstur yang kita inginkan Nah ini teksturnya sudah seperti yang saya inginkan Kemudian kita sisikan ya Langkah berikutnya, siapkan mangkuk Kemudian masukkan bihun atau soun Ini saya masukkan sebanyak 50 gram Nah ini kita langsung aja rendam menggunakan air panas Rendam sampai mengembang dan juga lembut Nah ini sudah kita rendam Selanjutnya kita tiriskan dan kita gunting-gunting menjadi ukuran yang lebih kecil Lalu kita sisikan 3-4 batang wortel Ini akan kita potong menjadi ukuran yang kecil-kecil ya Kita potong-potong menjadi ukuran yang kecil Kemudian kita sisikan Selanjutnya kita siapkan 1 batang daun bawang Yang sudah kita cuci bersih dan dibuang akarnya Lalu ini kita iris-iris sesuai selera Berikutnya kita masukkan 2 batang seledri atau daun sob Nah ini juga sudah kita cuci bersih Selanjutnya kita iris-iris kembali ya Kalau bisa jangan di skip Karena nanti akan membuat Cemilan yang kita buat ini menjadi lebih enak Lebih wangi Nah seperti ini ya teman-teman Nah disini juga sudah saya parut 2 siung bawang putih Nah ini semua kita sisikan ya Siapkan wadah Kemudian masukkan Tahu yang sudah kita hancurkan Kalau bisa lebih halus lebih bagus Selanjutnya kita masukkan wortel Daun bawang seledri dan juga bawang putih Lalu masukkan bihunnya atau soun Yang sudah kita gunting-gunting Pecahkan 1 butir telur ayam Langkah berikutnya kita aduk Aduk semuanya hingga tercampur rata dengan baik Terima kasih Nah ini sudah tercampur rata dengan baik Selanjutnya kita akan masukkan bahan lainnya Masukkan setengah sendok teh garam Selanjutnya setengah sendok teh kaldu bubuk ayam Atau roiko Nah ini kita aduk rata terlebih dahulu Untuk tingkat keasinan bisa disesuaikan dengan selera ya Nah ini sudah tercampur rata Sekarang kita akan masukkan tepung Masukkan 2 sendok makan tepung terigu Saya menggunakan segitiga biru Berikutnya agar lebih gurih Masukkan tepung bumbu serbaguna Sebanyak 2 sendok makan juga Saya menggunakan yang merek Sajiku ya Kalau tidak ada bisa diganti dengan terigu biasa Tapi untuk tingkat keasinannya bisa disesuaikan lagi Ini kita aduk hingga rata Terima kasih telah menonton Nah ini sudah merata Kemudian sekarang bisa kita goreng Nah kita panaskan secukupnya minyak Menggunakan api kecil cenderung sedang Jika sudah cukup panas Kita sudah bisa mulai menggoreng ya Kira-kira aja bentuknya Kita gunakan 2 sendok ya Kira-kira 3 perempat bagiannya sudah kita masukkan Selanjutnya kita goreng sampai kecoklatan ya Nah kita goreng sampai kecoklatan Jika sudah mateng Sudah boleh kita angkat ya teman-teman Nah ini sudah jadi ya Ini bisa banget kita sajikan dengan saus sambal Dijamin ini enak banget Luarnya garing Dalamnya empuk Dan sangat gurih Ini saya coba ya Kalian wajib banget cobain Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka ya Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax